Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Polbito Ergosum Selamat datang di channel dosen senior Oke pada kesempatan ini kita akan membahas uji asumsi klasik Yaitu normalitas, heterokedastisitas, dan multikolinearitas Oke kita akan mulai Terima kasih telah menonton Sekarang kita buka tampilan SPSS Oke ini datanya dari yang pertemuan sebelumnya Sama tidak ada dirubah sedikit pun Jadi kita pakai data itu juga Jadi sebelum kita menguji asumsi klasik Kita harus menjumlaskan semua butir-butir pertanyaan Jadi kalau X1 di total itu semua X2 juga di total Y juga di total Tapi ingat ketika mentotal Kita hanya mentotal yang lulus uji valid Jadi kalau tidak lulus uji valid Tidak usah dimasukkan ke dalam penotalan Nah seperti itu ya Karena di pertemuan sebelumnya Kita sudah bahas uji validitas Bagi yang belum menonton Boleh cek linknya di deskripsi video ini Baik Ya seperti ini ya Itu X2 itu Y Baik Sekarang kita akan buat totalnya Jadi kan kalau X11 ada X11 12, 13, 13, 11, 16 X2, 21, 22, sampai 28 X3, Y1, sampai 28 Sekarang kita mau buat totalnya Berarti kita cuma buat Ya di variable view Kita buka Kita buat disitu X1 X1 Nah itu udah total Begitu ya Oke kita buat nama variable nya adalah Ya product Non value nya non missing Oke itu scale ya Scale Jadi ukurannya adalah scale Misernya gitu ya Oke itu X2 ya Harga Kita tulis X2 Kemudian kita pakai scale juga Oke dan terakhir adalah Y Oke loyalitas ya Sama kayak pertemuan minggu lalu Ya jadi beginilah cara menguji asumsi klasik Kita buat penotalan terlebih dahulu Oke setelah kita total Sorry kita baru membuat kategorinya saja Ya sekarang kita masuk lagi ke data view ya Yang penting kita sudah dapat itu kategorinya Untuk membuat kolumnya Ya disitu sudah keluar tuh ya Lihat di atas tadi Baik Sekarang kita akan mulai dari X1 Ya ada X1 Caranya adalah Compute Ya oke jadi begini ya Kita tulis di atas itu adalah X1 Ya X1 Oke Lalu Kita ambil yang di bawah Oke kita cari itu ada X1 Oke ya dengan syarat ya Yang tidak lulus uji valid Jangan di total Itu saja ya Lihat Di uji validitas dan realibilitas minggu lalu Ya Oke jadi ini cara Kita mentotal Ya Baik Jadi beginilah cara uji asumsi klasik Ya jadi step yang pertama itu seperti ini dulu Ya kita total dulu semuanya Baik Ya yang tidak lulus uji valid Jangan dimasukkan Baik Masukkan Ya ini cukup banyak ya X1 10 Baik Berikutnya X1 11 Ya oke Oke Ya X1 12 ya Seperti itu ya Kita masukin semuanya Oke Ya 15 Baru X1 16 Oke Ya Kalau menurut yang kemarin Yang tidak lulus itu adalah X1 8 Dan X1 12 Ya itu yang kita akan keluarkan Kita harus outkan dia Ya kita harus keluarkan dia Baik Ya Ya Kenapa dia tidak Kita outkan Karena dia tidak lulus Uji valid Ya bisa dilihat di Apa ya Di link nanti Di deskripsi video ini Ya video sebelumnya Baik Kalau kita oke kan Oke Ya Kita lihat Keterangan di XPSS nya Sudah bertambah Ya Tidak ada lagi itu yang Tidak valid Semua yang valid doang Kita taruh Ya keluar hasilnya Ya Di kolom X1 Semuanya sudah ada Ya Selengkapnya 30 responden Baik Berikutnya Kita untuk X2 ya Sama Kita ganti saja Itu jadi X2 Ya Jadi dia ketika kita Mengganti X1 X2 Dia akan mengisi Di kolom X1 Dia akan mengisi Di kolom X2 Seperti itu Baik Kita masukkan X2 ya Oke Ya X2 Ya Kita masukkan Ada 8 item ya X21 22 23 24 25 26 27 28 Oke Ya seperti saya bilang ya Di dalam Uji asumsi klasik Begitu ya Itu cepat dan mudah Cuma yang lama itu adalah Meng-entry nya Oke Yang tidak lulus itu cuma X21 Jadi kita out kan Sudah oke Baru pilih oke Oke Ya Keluar Oke Silahkan buka lagi Ya Sudah ada X2 Yang terakhir adalah Y Baik Caranya tetap sama Compute Ya Oke Kita ganti Target variable nya adalah Y Jadi dia akan mengisi Di kolom Y Gitu ya Oke Uji asumsi klasik ini Juga pada dasarnya Untuk menilai Apakah model Ini cocok Atau layak Untuk dimasukkan Kedalam model regresi Artinya dia adalah syarat utama Untuk masuk ke dalam Model analisis pengaruh Kira-kira seperti itu Baik Y1 Y2 Y3 Ya ini Saya tambahin semua ya Oke Ya ini Kita masukin ya Berurut ya Nanti kita keluarkan ya Kita masukkan dulu berurut Nanti kita keluarkan Baik Ya Oke Ya Y7 Ya Y8 Oke Ya Sekarang kita outkan ya Kita buang Ya kita buang Oke Kalau Ya pengen tau juga Kenapa itu dibuang Karena dia tidak valid Ya bisa cek lagi Video Ya Pada pertemuan sebelumnya Baik Kita oke kan Baik Oke Ya keluar ya Kita cek lagi Oke Memang tidak kita masukkan Oke Y4 ya Oke Sama Y6 Baik Inilah dasar yang akan di Running Untuk uji asumsi klasik Itu ya Ada tiga Uji asumsi klasik Ada normalitas Heterokadastisitas Dan Multikulinaritas Baik Ya caranya adalah Regression Linear 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 Oke 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 Ya Kita ambil yang paling bawah Tadi yang total ya Jadi kita menggunakan yang total Kita ambil yang total yang bawah Ya produk Sama harga Kita masukkan Pay independent Ya Itu harga Juga kita masukkan Independent ya Oke Ini sesuai dengan Kerangka konsep kita Baik Berikutnya Ya Layaritas ke Dependent Oke metodenya enter saja Karena variable kita cuma ada dua Oke Statistik Oke estimate kita buang saja Karena kita harus Model feed juga Tidak perlu ya Karena kita cuma Butuh asumsi klasiknya saja Poli-renerity diagnosis Oke Ya Oke sorry Continue dulu Baru plot Kita Ini untuk Uji Heterokedasticitas Ya Sepret Sama Sepresit Oke Itu heterokedasticitas Berikutnya Ini untuk Uji normalitas Oke Dua itu Baik Ya Banyak cara ujinya ya Saya cuma pakai beberapa saja ya Oke Ya kita centang Ya Oke Sorry Yang kita centang adalah yang di residual Ya Yang di residual Oke continue Oke Bismillah Running Sabar ya Kecepatan running SPSS tergantung pada perangkat yang kita gunakan Baik Hasilnya sudah keluar Oke Nanti kita akan trak satu-satu Yang mana Uji-ujinya Banyak sih uji-uji normalitas itu banyak berbagai macam cara Multikulinitas juga bermacam cara Heterokedasticitas juga banyak bermacam cara Oke Tapi tergantung Yang mana lebih familiar Yang Mau digunakan Ya Baik Untuk yang pertama kita akan uji normalitas dulu ya Kita pakai histogram Yang pertama sekali ini hasil histogram Kita copy ya Kita copy histogram Baik Oke Kita taruh ya di microsoft word Gitu ya Kita rapikan dulu ya Bahasa-bahasa kita Jadi uji asumsi klasik Ada 4 sebenarnya ya Tapi yang kita bahas disini cuma ada 3 Baik itu ya Yang sering dipakai 3 itu adalah Uji normalitas Uji multikulinitas Dan uji heteroskedasticitas Walaupun ada satu uji lagi disebut dengan uji autokorelasi Begitu ya Oke Ya Dalam menguji normalitas Dalam menguji heteroskedasticitas Multikulinitas Dan multipulinitas Ya Dalam uji asumsi klasik Banyak caranya Oke Tapi di hari ini Kita hanya gunakan Cara-cara yang Easy Dan familiar Begitu Kecuali nanti Para mahasiswa ingin mendalami Atau para teman-teman Mau mendalami ilmu statistika Baik Uji normalitas Kita bahas yang pertama adalah Tadi kan kita bahasnya bagi histogram Kita pilih tadi gambar histogram Berarti Kita bahas hipotesisnya secara histogram Baik Ya Hipotesis Uji normalitas Ya Oke Biasakan selalu kita menggunakan Ya Pakai apa H0 dan HA Gitu ya Biar Oke Gitu ya Biar rapi Biar seperti memang betul-betul itu Dia hipotesis Makanya diambil keputusan Jangan tiba-tiba keluar saja itu keputusan Tanpa ada Cara pengambilannya Gitu ya Baik Kita tulis ya Oke Ya Kalau H0 adalah garis melengkung Tidak membentuk bukit simetris Artinya dia tidak normal itu Kalau kita ambil H0 Gitu ya Berarti kalau HA Yang sifatnya normal Gitu ya Oke Oke HA garis melengkung Membentuk Membentuk Bukit simetris Jadi Kita lihat gambar kita tadi Dia membentuk bukit simetris Atau tidak membentuk bukit simetris Gitu ya Atau kita ganti Jadi lengkung deh Lengkung Lengkung simetris Gitu ya Kalau dia tidak Berarti kita menerima H0 Menolak HA Berarti tidak lulus uji normalitas Maka kita lihat lengkungnya itu simetris apa Tidak Ya kita copy paste Kita paste Baik ini dia Ya Kita setel dulu Ya supaya rapi ya Ini bentuknya image ya Sudah gambar Oke Kita rapikan dulu Karena ada di bab 4 Berarti kita buat dulu gambar Ini gambar pertama ya Di bab 4 Berarti ini gambar 4.1 Gitu ya Oke Uji normalitas Histogram Ya dengan histogram Oke Nah ini Apa ya Narasi Jadi harus rapi Narasi itu Bentuknya rapi Supaya lebih mempermudah Pembimbing 2 Gitu ya Pembimbing tata tulis Untuk membaca Begitu ya Jadi karya tulis itu memang mungkin semua orang jago membuat karya tulis Tetapi Berarti itu semuanya bisa membuat yang rapi Begitu Baik Ya Sumber 10 poin italik Oke Ya Oke Satu spasi ya Jadi dia rapat Oke Selesai Sekarang kita PK PK itu adalah pengambilan keputusan ya Jadi uji asumsi klasik yang pertama kita Lakukan keputusan adalah Uji histogram Di uji normalitas Oke Pengambilan keputusan Baik Ya pada Uji Gitu ya Pada pengujian Histogram Ya Terlihat Oke terlihat Garis 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 itu yang kita lihat Jadi bukan Bar-barinya Garis melengkung Membentuk Lengkung Simetris Kan simetris Kiri kanan sama besar Ya titiknya itu Lihat 0 Ya titik tengahnya itu adalah Yang 0 Oke Sehingga pengambilan keputusan Uji normalitas Uji normalitas Menerima HA Karena HA itu tadi Garisnya lengkung Dan simetris Dan menolak H0 Artinya Kalau kita menerima HA menolak H0 Berarti data-data ini Semuanya Terdistribusi Secara Normal Oke Oke Selesai Itu untuk pengujian Histogram Begitu ya Oke Uji normalitas yang lain Bisa kita uji Dengan yang lain Selain Menggunakan histogram Misalnya Kita bisa ambil PP plot Ini adalah PP plot Oke kita ambil dia Kita copy Oke Ya Jadi saya kasih Tiga macam Untuk normalitas Gitu ya Boleh satu sih Sebenarnya Tapi tergantung Pembimbing satu Mau naruh berapa Disitu Atau mau dipakai Semua pengujian Seperti pertemuan Pertemuan Sepuluhnya Di Slide bahan ajar Nah itu banyak Baik Kita copy dulu ya Supaya mudah Ya Hipotesis Uji Normalitas Dengan PP plot PP plot Itu adalah Suatu titik-titik Yang menyebar Di sebuah garis Diagonal Itu PP plot Jadi mudah sih Menandainya Kalau histogram Berarti ada bar-barnya Baru ada garis lengkung Kalau PP plot Diagonal Menyebar Ada titik-titik Menyebar Di antara garis Diagonal Baik Jadi itu salah satu Variasi dari Uji asumsi klasik Di normalitas Baik Hanolnya Titik-titik Menyebar Jauh Jauh Dari garis Diagonal Jadi Dia bisa dikatakan Tidak normal Ketika titik-titik itu Menyebar Jauh sekali Jauh sekali Jauh sekali Daripada Garis Diagonalnya Kecampak-campak Itu titiknya Seperti itu Sedangkan Yang dikatakan Normal Atau kita bilang HA Ketika titik-titik itu Menyebar Dekat-dekat Dengan Garis Diagonal Itu dia Garis-garisnya Kebetulan Kita bagus Jadi Dia dekat Dengan Garis Diagonal Baik Sekarang Kita copy Kita paste Oke Jangan lupa Dirapikan Terlebih dahulu Supaya Enak dibaca Begitu Baik Kita rapikan Kita kasih Nama gambarnya Kita taruh Sumbernya Seperti itu Standar Standar penulisan Di setiap universitas Bisa saja Berbeda-beda Jadi Ikuti Panduan Universitas Masing-masing Begitu Oke Pada pengujian kali ini PP plot Baik Terlihat Sama ya Bahasanya Seperti itu Cuma Terlihat Apanya Titik-titiknya Dekat Dengan Garis Diagonal Menyebar Mendekati Garis Diagonal Oke Sehingga Pengumpilan Keputusan Normalitas Menerima HA Dan Menolak H0 Karena H0 Menjauh Sedangkan HA Mendekati Oke Itu untuk Uji PP plot Begitu ya Oke Selesai Dua uji Untuk normalitas Berikutnya Kita juga Bisa Menguji Normalitas Menggunakan Satu lagi Kolmogorov Smirnov Lihat itu Ada nilai residual Yang keluar Ketika kita Tadi melakukan Regresi Residual Kita bisa lihat Di variable View Buka lagi Data View Baik Ketika kita Tadi memilih Save Begitu ya Oke Non-parametric Non-parametric Legacy Dialog One Sample Komogorov Smirnov Oke Kita ambil Si residual Baik Pindahkan Unstandards Oke Selesai Keluar Tablenya Tinggal kita Baca aja Di point A Dia katakan Test distribution Is normal So It's okay Maka ini Sudah Dinyatakan Normal Walaupun Di dalam Sebuah hipotesis Dikatakan Jika lebih dari 0,05 Dikatakan Normal Seperti itu Baik Yang manakah 0,05 itu Kita akan lihat Itu dinilai Assim Signification To tell Di bagian itu Kalau dia di atas 0,05 Maka dia Lulus uji Normalitas Baik Kita taruh ya Kita buat juga Seperti tadi Kita rapikan Terlebih dahulu Kita ambil Hipotesisnya Yang dari atas Kita Oke Tinggal kita Ganti-ganti Saja Oke Kita ambil Kita taruh Disini Menggunakan Kolmogorov Semirnov Memang kadang-kadang Bahasa-bahasa Di statistik ini Agak sulit Diucapkan Kolmogorov Semirnov Oke Jadi begitu ya Jadi Terkadang ya Enggak semua Oke Ya Jadi ini uji Assumsi klasik Dengan Salah satunya adalah Uji normalitas Ini uji yang ketiga ini Kita menggunakan Kolmogorov Semirnov Baik Bahasanya adalah Assim Assim Signification Signification Two-tail Ada bahasa Two-tail Disini Atau Dikasarkan lagi Adalah Hipotesis Dua arah Hipotesis Dua arah Oke Ya Kita Ya Oke Nah Itu dia HA harus dari Lebih dari 0,05 Sedangkan H0 Di bawah 0,05 Jadi kalau H0 Ya dia tidak terdistribusi normal Tapi kalau HA Dia terdistribusi normal Tapi dari tabel itu Kita sudah bisa lihat Test distribution Is normal Katanya kita Oke Oke Kita taruh ya Tabelnya Di bawah Ya Tenang Nanti Kita akan kasih penjelasan Kenapa ini normal Padahal nilainya Tidak sampai 0,05 Lihat itu Nilainya 0,028 Tapi dikatakan normal Wai 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 Begitu ya Baik Kita rapikan dulu ya Kita rapikan Biar bagus secara administrasi Ya Oke Ya kalau saya jadi pemimpin dua Kadang-kadang saya Sangat mengomentar ini Apa ya Tabel Ya Tabel Gambar Tulisan Hilang-hilang huruf Jadi Harus rapi Ya Kurangilah Pekerjaan Para Pembimbing Gitu ya Karena ini adalah Karya tulis Anda Para mahasiswa Jadi Rapikan lah Gitu ya Oke Tapi untuk yang Bahaya itu Tes-tes aja sih Gak apa Salah Tapi kalau untuk karya tulis Ya Tolong dirapikan Dirapikan yang baik Gitu ya Kita pakai itu huruf Times New Roman 12 poin Kecuali sumber Kalau sumber kita pakai 10 poin Kita alik Oke Penulis 2020 Kita kecilkan Kita kecilkan dulu Oke Sekarang kita mau bahas PK nya Karena kita sudah selesai itu Jadi setiap setelah Kita tunjukkan datanya Kita PK langsung Pengambilan keputusan Kita taruhnya disitu Peace Oke Ya Pada pengujian Tabel Kolmogrov Smirnov Kita lihat Nilai Nilai Asim Signification Tutail Nilai Asim Signification 0,028 Padahal nilai 0,028 Itu kan dibawah 0,05 Kan itu dia masalahnya Harusnya dia tidak terdistribusi normal Kenapa disitu dibuat Dites distribution Is normal Maka Kita harus Pahami dulu Kita harus Memahami Pada Pada dasarnya Karena dia Hipotesis Dua arah Begitu ya 0,028 Apabila Hipotesis Dua arah Berarti 0,05 Itu juga harus Dibagi Dua Berarti Sekitar 0,025 Berarti 0,028 Kan diatas 0,025 Atau Gitu ya 0,028 Kita kali dua Berarti Sekitar 0,056 Begitu Ya Dia kan 0,056 Nilainya Itu Pasti ya Di atas Gitu 0,05 Makanya Dia tetap Berdistribusi Secara Normal Gitu ya Jadi itu Itu pemahamannya Ya Kenapa tulisan disitu Masih Test distribution Is Normal Gitu Karena dia Menggunakan Uji hipotesis Dua arah Gitu ya Oke Jadi Itu alasannya Ya Kenapa Dia tetap Normal Walaupun Padahal standarnya Adalah 0,05 Karena dia dua arah Ya kita kalikan dua Atau Ya Standarnya Kita bagi dua Jadi 0,05 Kita bagi dua Berarti kan 0,025 Ya setiap saja Sama 0,028 Sudah di atas 0,025 Oke Jadi kira-kira Seperti itulah Pemahaman Dari Nilai Kolomogrov-Smirnov Asim Signification Begitu ya Oke Selesai Ya Ya Baik Ya Berikutnya Kita akan Menguji Multikulineritas Melihat H0 VIF Di bawah 10 Dan Tolerans Di besar 10 Sedangkan HA Kebalikannya Oke Ini tabelnya Kita copy Dari Tabel Coefficient Nah itu Kita ambil Ya Kita ambil Copy Special Ya So Baru kita paste Disini Dan Ini sudah Saya rapikan Oke Pengambilan Keputusannya Pada pengujian Tabel Coefficient Terlihat Nilai Tolerans Ya 0,460 Berarti kan Dia lebih besar Daripada 0,10 Dan VIF Di bawah Nilai 10 Artinya Ya Pengambilan Keputusan ini Menerima H0 Karena Dia H0 VIF Di bawah 10 Dan Tolerans Di atas 0,10 Artinya Pada penelitian Ini Ya H0 Tukan Tidak Sedangkan HA Terjadi Berarti Tidak Terjadi Multikolinearitas Itu artinya Ya Baik Ya Tidak Terjadi Ya Multikolinearitas Oke Selesai Jadi Kita Pakai VIF Sama Nilai Tolerans Di Tabak Koalition Berikutnya Yang terakhir Di uji Asumsi Klasik Di uji Asumsi Klasik Yang Sekarang Kita Lakukan Ini Adalah Uji Heteroskedasticitas Begitu Uji Heteroskedasticitas Juga Hampir sama dengan Multikolinearitas Dia harus Tidak terjadi Sedangkan Kalau Distribusi Normal Dia harus Berdistribusi Normal Artinya Terjadi Akhirnya Begitu Baik Sekarang Kita Akan Buat Hipotesis Nya Dulu Jadi Menyebar Jadi Kalau Dia menyebar Tidak Terjadi Heteroskedasticitas Begitu Oke Berarti Kebalikannya HA Oke Kalau HA Berarti Ya Sorry Saya Lupa Tadi Oke Ya Itu dia Titik Titik Tidak Menyebar Itu Di HA Tapi Kalau Titik Menyebar Itu H0 Jadi Kalau Dia Menyebar Dan Berpusat Pada Satu Titik Maka Dia Itu H0 Oke Baik Sekarang Kita Ambil Gambar Scatter Plot Itu Ada Di Bawah Ya Itu Dia Dari Sini Kita Sudah Bisa Lihat Bahwa Ini Titik Menyebar Ya Udah Menyebar Berserakan Berserakan Oke Berarti Sudah Jelas Kita Akan Memilih H0 Titik Menyebar Oke Iya Pengambilan Keputusan Ya Oke Pengambilan Keputusan Di Dalam Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas Ya Baik Kita Tulis Pada Pengujian Scatter Plot Scatter Plot Itu Namanya Scatter Plot Tadi Itu Yang Kita Pilih Yang Spread Dan Resid Nah Itu Dia Spread Dan Resid Dia Yang Membentuk Scatter Plot Baik Terlihat Titik Menyebar Ya Dan Tidak Berpusat Gitu Ya Dan Tidak Berpusat Oke Ini belum Saya tambahin Oke Saya tambahin Dan Tidak Berpusat Dan Tidak Berpusat Artinya Dia Tidak Berkumpul Begitu Ya Oke Oke Ya Ini Saya Buang Dulu Yang Ini Ya Baik Terlihat Titik Menyebar Dan Tidak Berpusat Dan Tidak Berpusat Oke Pada Suatu Daerah Tertentu Sehingga Pengambilan Keputusannya Menerima H0 Dan Menolak HA Menolak HA Berarti Kalau H0 Berarti kan Tidak Berarti Tidak Terjadi Heteroskedastisitas Tapi Kalau Normalitas Harus Memilih HA Maka Dia Terjadi Atau Normal Jadi Jangan Tidak Normal Oke Oke Artinya Penelitian Ini Tidak Terjadi Heteroskedastisitas Seperti itulah Kira-kira Uji Asumsi Klasik Oke Itu Nampak Titik-titiknya Menyebar Oke Sekianlah Jangan lupa Klik Like Share And Subscribe Channel Ini Terima Kasih Tidak